Selamat pagi Narasi People, sarapan informasi dulu yuk di Narasi Pagi bersamaku Deborah Mulia. Pertama, ada Menak Zulkifli Hasan yang kena sentil nih dari Presiden Jokowi, pengukuran tanah di wadah siang terus berlanjut dan UMP di Jakarta yang batal naik 5,1%. Sementara itu, dari mancanegara ada prosesi pemakaman eks Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan atlet lari Inggris Moe Vera yang ngaku jadi korban perdagangan manusia. Waduh, mari kita simak informasi selengkapnya. Ada Menteri yang kena sentilma Presiden nih. Siapa hayo? Masih ingat yang kemarin bagi-bagi minyak goreng di acara parpol? Ya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas kena semprot Presiden Jokowi Dodo. Saat berkunjung ke pasar Sukaman di Subang 12 Juli 2022 kemarin, Jokowi ditanyai soal Zulhas yang bagi-bagi migor ke pasar sambil minta warga buat pilih anaknya. Alhasil, Pak Presiden minta para menterinya buat fokus kerja. Dan utamanya buat Zulhas untuk terus fokus buat urus PR menurunkan harga minyak goreng. Ya, saya minta semua Menteri fokus bekerja. Kalau Menteri Perdagangan, ya urus yang paling penting seperti yang satu kasian kemarin, bagaimana menurunkan harga minyak goreng berada di Rp14.000 atau di bawah Rp14.000. Paling penting itu, tugas dari saya itu, semuanya harus fokus pekerja, utamanya yang berkaitan dengan energi dan pangan, ini penting. Sebelumnya, Zulhas ketahuan bagi-bagi minyak goreng merek minyak kita di Lampung 9 Juli 2022 lalu. Ia datang kasih migor ke warga bukan sebagai Menteri Perdagangan, tapi sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN. Nah, di sana ia juga meminta masyarakat untuk memilih anaknya Putri Zulia Savitri. Zulhas juga bilang kalau nanti pilih Putri bagi-bagi minyak ini bakal dilaksanakan 2 bulan sekali. Uangnya gak usah dikantong aja, dikantongi. 10.000 yang menanggung Putri, toh Putri. Makin nanti milih Putri ya? Oke? Oke! Nah, kalau milih Putri akan tiap 2 bulan, mata deh gini ya. Menanggapi hal ini, PAN membetulkan kalau bagi-bagi minyak ini adalah acara partai. Sebab di hari Sabtu, para pegawai ASN di pemerintahan libur. Jadi, gak ada sangkut pautnya sama jabatan Zulhas sebagai mendak. Jerubicarapan, FIFA Yoga Mauladi pun mengklarifikasi, kalau minyak-minyak yang dibagikan kepada ibu-ibu itu dibeli dengan uang pribadi Putri. Namun, tindakan ini dianggap sebagai pemanfaatan jabatan. Menurut pengamat politik Universitas Air Langga, Suko Widodo, Zulhas Malakaya Aji Mumpung, selagi dia juga jadi Menteri Perdagangan. Ya, peristiwa itu saya kira mencadurai etika komunikasi politik ya, dimana seharusnya posisinya sebagai Menteri Perdagangan dan tidak melakukan itu yang berkait dengan fast interest terhadap politik. Dalam etika politik itu, atribut yang dibawa orang itu adalah jabatan yang paling tinggi, yang dominan. Dimana puncaknya sebagai Menteri Perdagangan. Otomatis ketika kemudian dia masuk dalam ruang politik, dia sebetulnya keluar dari sistem penegaraan dan mengambil peruntungan, peruntungan itu bukan hanya uang ya, tapi peruntungan dalam konteks kesempatan, momentum, dan hak-hak lainnya yang saya kira semestinya tidak dilakukan sebagai seorang Menteri. Ini bukan kontroversi pertama Zulhas. Saat baru sepekan menjabat jadi Menteri Perdagangan, ia mengaku kaget mengetahui banyak harga kebutuhan pokok yang melonjak. Lalu, 22 Juni kemarin, Zulhas juga menjanjikan stok minyak goreng akan melimpah dan harganya turun jadi 14.000 rupiah. Namun, omongan Zulhas sepertinya belum terbukti. Per 11 Juli 2022, mengutip dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok yang mendak, harga rata-rata Migor Cura masih di angka 15.500 rupiah. Sebelum jadi mendak, Zulhas juga pernah menjabat jadi Menteri di era Presiden SBY pada tahun 2009-2014. Ia menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Saat itu, Zulhas dikritik karena dianggap terlalu banyak melakukan pelepasan kawasan hutan. Organisasi nirlaba Greenomics mencatat, Kementerian Kehutanan di era Zulhas melepas 1,64 juta hektare hutan. Angka ini tidak jauh berbeda dengan rilisan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan pelepasan hutan di era-era sebelumnya. Kalau kerja nggak fokus, emang PR sih. Dicatat ya Bapak Ibu Pejabat, fokus. Kasus di Wadas belum juga tuntas. Pengukuran lahan terus dilakukan sekalipun warga terus menolak segala proses yang ada. Badan Pertanahan Nasional atau BPN kembali melanjutkan pengukuran lahan untuk tambang batu andesit di Wadas pada 12 hingga 15 Juli 2022. Hasil tambang ini akan digunakan sebagai bahan material Proyek Strategis Nasional atau PSN Bendungan Benar. Informasi ini sampai di telinga warga setempat usai keluarnya surat dengan nomor AT.02.02-1535-33.06-Romawi7-2022 tentang pemberitahuan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pengadaan Tanah Desa Wadas tahap 2. Salah satu warga menyebut surat ini diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo 6 Juli kemarin. Diketahui, pro dan kontra masih terjadi di antara warga. Ada warga yang tadinya kontra, tetapi berubah haluan jadi tertarik melepaskan tanahnya karena nominal ganti rugi yang dibuat semakin tinggi. Namun, kelompok masyarakat kontra yang tergabung dalam gerakan masyarakat pecinta alam Desa Wadas atau Gempa Dewa bersih kukuh tetap menolak penambangan, meskipun mereka kerap diintimidasi oleh warga yang pro penambangan. Ini memperpanjang kasus di Wadas yang tak kunjung meredah sejak beberapa waktu lalu. Aparat yang justru bertindak represif membuat masyarakat menderita. Kasus bermula pada 2013. Ketika warga Wadas mendengar kabar bahwa akan ada pembangunan bendungan. Desa Wadas jadi salah satu wilayah yang akan terdampak. Tahun 2015 ada perusahaan swasta yang mengebor tanah di dua lokasi di Desa Wadas untuk jadi bahan uji di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak atau BBWSSO. Mulai sejak itu, berbagai penolakan dilakukan karena proyek dianggap dibuat tanpa persetujuan warga. 23 April 2021, pemerintah akan melakukan sosialisasi terkait pemasangan patok terasa tanah. Namun, ratusan aparat polisi dikerahkan. Akibatnya, puluhan warga Wadas yang menolak mengalami kekerasan hingga luka-luka. Belasan warga pun ditangkap. Warga sempat menggugat keputusan Gubernur Jateng ke PT UN Semarang, namun ditolak pada 13 Agustus 2021. Mereka memohon kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi juga ditolak pada 29 November 2021. Berbagai pengukuran tanah pun terus dilakukan dan aparat terus merepresi warga. Puncaknya pada 8 Februari 2022, di mana dilakukan pengerahan aparat dan penghubungan ke Desa Wadas. 40 orang ditangkap termasuk anak-anak. Akses internet di Wadas pun ikut terganggu. Ya, ini emang buat proyek strategis nasional sih. Tapi bisa kali dengerin aspirasi warga, kekhawatiran soal lingkungan juga penting untuk dikaji, biar proyeknya benar-benar membawa manfaat. UMP DKI gak jadi naik 5,1 persen nih. Gara-gara gugatan terkait keputusan Gubernur dimenangkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia. Duh, gak jadi naik gaji dong nih. Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO DKI Jakarta. Gugatannya tentang Revisi Minimum Provinsi atau UMP DKI tahun 2022 yang dilakukan Anies Baswedan. Hal ini dinyatakan langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi APINDO DKI Jakarta, Nurjaman pada 12 Juli 2022. Maka dari itu PT UN menyatakan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1517 tahun 2021 tentang UMP tahun 2022 yang diterbitkan pada 16 Desember 2021 batal. Dalam belayat ini ada sejumlah perubahan UMP yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selanjutnya PT UN juga mewajibkan Anies untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang Baru terkait UMP 2022 mengacu pada rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta yakni sebesar Rp 4.573.845. Pihak Pemprov DKI sendiri belum memberikan respons terkait putusan ini. Awalnya, UMP DKI Jakarta tahun 2022 hanya naik dari Rp 37.749 atau 0,85% dari tahun sebelumnya jadi Rp 4.453.935 per bulan. Namun, Anies mengubah UMP DKI naik 5,1% menjadi Rp 4.641.854 per bulan. Namun, naiknya UMP DKI sebesar 5,1% ini diprotes para pengusaha dan Dewan Pengupahan Nasional Kementerian Ketenaga Kerjaan juga bahkan menyayangkan keputusan Anies ini sebab ia dianggap mengambil kebijakan yang tak sesuai aturan. Kemnak tersendiri menetapkan rata-rata kenaikan UMP sebesar 1,09% mengacu pada formula baru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Para pengusaha protes, akhirnya Pemprov DKI dibawa ke meja hijau. Apindo DKI Jakarta pun menggugat keputusan gubernur ini pada 13 Januari 2022 dengan nomor perkara 11-G-2022-PTUN.JKT Ya, yang sabar ya warga ibu kota gak jadi naik gaji nih. Berdoa aja deh, siapa tahu nanti UMP-nya tiba-tiba naik ya kan? Ratusan warga Jepang hingga petinggi negara memberikan penghormatan terakhir dalam upacara pemakaman eks-Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Prosesi pemakaman mendiang eks-Perdana Menteri Jepang itu digelar kemarin 12 Juli 2022 waktu setempat di Kuil Zojoji, Tokyo. Upacara yang digelar tertutup itu turut dihadiri pejabat tinggi hingga pejabat asing turut melayat ke kuil itu. Seperti Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan Amerika Serikat hingga Wakil Presiden Taiwan. Tak hanya petinggi negara, ratusan warga Jepang turut berkumpul dan memberikan penghormatan terakhir bagi Abe di luar kuil. Warga datang membawa karangan bunga, catatan, teh hijau yang merupakan simbol bantuan di akhirat hingga jus semangka yang merupakan minuman favorit eks-Perdana Menteri dengan masa jabatan terlama Jepang itu. Setelah upacara itu, mobil jenasa membawa jasad Abe ke Aula Pemakaman Kerigaya untuk dikermasi. Sebelumnya, Abe dinyatakan meninggal pada Jumat 8 Juli 2022 setelah tewas ditembak saat berpidato dalam kampanye politik di Nara. Polisi mengatakan tersangka pembunuhan Abe adalah Tetsuya Yamagani, seorang penduduk kota Nara. Motif penembakan disebut Tetsuya punya dendam terhadap kelompok agama yang berafiliasi dengan Abe yang dianggap sebagai penyebab kebangkrutan ibunya karena menyumbang bagi kelompok itu. Di sisi lain, pemilu majelis tinggi tetap digelar hanya dua hari setelah pembunuhan Abe. Pemungutan suara diselenggarakan pada Minggu 10 Juli 2022 waktu setempat. Dalam pemilu itu, kubu koalisi konservatif yang digalang, Partai Demokrat Liberal memenangkan mayoritas kursi di parlemen. LDP dan mitra koalisinya merauh 75 dari 125 kursi di majelis tinggi. Sebelumnya, para pengamat memperkirakan kemenangan ini. Mereka menilai penggunuhan Abe dapat mendongkrak dukungan bagi LDP yang memerintah saat ini sebab Abe merupakan sosok terkemuka di partai tersebut. Turut berduka bagi eks-Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Pastinya, seluruh jasa dan pengabdian beliau bakal dikenang warga Jepang dan dunia. Kisah pilu datang dari pelari asal Inggris Moe Vera yang ngaku jadi korban perdagangan manusia dan mengungkap identitas aslinya. Waduh! Atlet lari jarak jauh sekaligus perai medali emas Olimpiade Moe Vera mengungkap bahwa selama ini ia hidup dalam identitas palsu dan jadi korban perdagangan manusia. Ia mengungkap kisah tersebut dalam film dokumenter dari BBC TV berjudul The Real Moe Vera. Ia mengaku menyimpan kisah itu sebab khawatir dapat membahayakan kewarganegaraannya. Sebenarnya, nama asli Farah adalah Hussein Abdikahim. Ia lahir di Somalia dan menghabiskan masa kecilnya di Djibouti sebuah negara di Afrika Timur. Namun, pas umur 9 tahun ia dipisahkan dari ibunya dan dibawa ke Inggris secara ilegal oleh seorang perempuan Inggris. Namanya diganti dengan menggunakan nama anak lain jadi Muhammad Farah. Farah mengaku perempuan itu bilang Farah dibawa ke Inggris untuk tinggal bersama kerabatnya. Padahal di sana ia dipekerjakan jadi pembantu rumah tangga. Selama beberapa tahun ia tak diperkenankan untuk bersekolah. Hingga ketika ia berusia 12 tahun ia mendaftar di kelas 7 di Felton Community College. Di sana ia memberanikan diri memberitahu guru jasmaninya Alan Watkinson akan kondisi sebenarnya. Dan Watkinson yang akhirnya mengajukan Farah ke warganegaraan Inggris. Dan kini di usianya yang menginjak 39 tahun Farah pun memutuskan untuk mengungkap identitas aslinya. Ia bilang anak-anaknya yang jadi motivasinya untuk jujur soal masa lalunya. Dan ia ingin merasa normal tanpa menutupi sesuatu dalam hidupnya. Pada tahun 2016 hingga tahun 2020 tercatat ada 4.565 orang ditahan di imigrasi Inggris. Setelah diidentifikasi mereka merupakan calon korban perdagangan manusia. Pada tahun 2020 mayoritas pencari suaka datang dari negara Iran Irak Albania Eritrea dan Sudan. Moe Farah sendiri kini berhak menyendang gelar sir atas prestasinya di dunia olahraga atletik. Ia total punya 4 medali emas nomor spesialisasinya 5.000 dan 10.000 meter yang ia raih pada Olimpiade London 2012 dan Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Duh tinggi juga ya kasus perdagangan manusia di negara maju kayak Inggris. Semoga kasus kayak gini gak terulang lagi deh. Terima kasih sudah bergabung di Narasi Pagi. Besok Narasi Pagi akan kembali hadir seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Sehat-sehat semangat dan sampai jumpa!